Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu Di video kali ini kita akan membahas tentang Mitos ayam berkokok tengah malam menurut Islam dan Primbon Jawa Lazimnya seekor ayam hanya akan berkokok di saat pajar, pagi hari, atau saat siang Akan tetapi adakalanya kita bisa mendengar kokok ayam terjadi saat tengah malam hari Menurut mitos yang beredar selama ini Ayam berkokok tengah malam bisa dianggap sebagai pertanda buruk bagi suatu kampung Pertanda buruk yang dimaksud dalam mitos tersebut adalah Adanya seorang gadis yang hamil sebelum menikah Dan seorang janda yang hamil tanpa diketahui siapa suaminya Benar atau tidaknya ramalan ini tentu masih menjadi misteri Pasalnya meski seperti tidak saling berhubungan Namun sudah banyak orang yang membuktikan kebenaran ramalan ini Lantas seperti apakah pandangan syariat Islam dalam memahami arti ayam berkokok tengah malam? Adakah dalil yang menyatakan bahwa ayam berkokok tengah malam merupakan pertanda terbongkarnya aib suatu kampung? Untuk tahu jawaban dari kedua pertanyaan tersebut, simaklah urayan singkat yang telah kami buat berikut ini Ayam berkokok tengah malam menurut Islam Mitos yang telah lama berdarah daging dalam budaya masyarakat kita tentunya akan sangat sulit diubah Salah satunya adalah mitos tentang ayam berkokok tengah malam ini Sudah banyak yang meyakini bila mitos ini adalah suatu kebenaran Kendatipun sebetulnya ia merupakan sebuah kekeliruan besar menurut pandangan Islam Dalam Islam sendiri ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ayam berkokok tengah malam adalah pertanda kebaikan Burutnya terjemahan hadis tersebut adalah sebagai berikut Apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok di malam hari, sesungguhnya dia sedang melihat malaikat Karena itu mintalah kepada Allah karuniannya Hadis riwayat Ahmad Hadis tersebut sudah tidak perlu lagi dipertentangkan kebenarannya Karena ia sudah disahihkan oleh Su'aib Al-Arnaud Dan sebagai muat muslim, kita harus meyakini isinya dan menentang semua kepercayaan yang berlawanan dengannya Termasuk mitos-mitos yang sudah berkembang selama ini Seperti disebutkan dalam hadis di atas, ayam berkokok tengah malam memang bukanlah pertanda yang perlu dikhawatirkan Ia justru merupakan suatu pertanda baik yang harus disikapi dengan kebaikan pula Ayam jantan memang memiliki keistimewaan Ia dapat mengetahui perubahan waktu sekalipun malam masih pekat dan tak bisa untuk melihat Ia bisa berkokok dengan tepat, baik sebelum maupun sesudah waktu subuh Sama sekali tak pernah meleset, baik ketika malam berlangsung cepat maupun ketika berjalan lambat Kita dianjurkan untuk berdoa saat mendengar ayam jantan berkokok di tengah malam Agar kehadiran makhluk baik atau malaikat di kampung kita dapat membuat doa kita mudah diijabah Dengan melafalkan doa pada masa tersebut, kita berharap agar malaikat dapat mengaminkan permohonan dan mengharapan kita Selain itu, kita juga tidak diperkenankan mencelak ayam jantan yang berkokok tengah malam atau saat subuh Sekalipun suaranya bising dan mengganggu tidur Alasannya adalah karena sejatinya makhluk inilah yang selalu membangunkan kita agar segera menunaikan perintah Allah setiap harinya Makhluk inilah yang membangunkan kita lebih awal, bahkan sebelum suara adhan yang menggema dan merekumandang dikala fajar Nah mungkin hanya itulah yang bisa kami sampaikan tentang mitos ayam berkokok tengah malam menurut Islam Setelah mengetahui bahwa ramalan mitos yang selama ini beredar adalah sebuah kesalahan Maka tentunya Anda bisa menjadi lebih tenang Bahkan akan lebih baik bila Anda bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat sunah malam saat mendengar ketidaklaziman tersebut Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton